Nah ini salah satu kuncinya ya, adalah benar-benar dalam melakukan apapun niatnya mencari ridho Allah. Ini latihannya, riadhohnya ya. Misal mau wudhu, pas wudhu, mau wudhu. Allah melihat tidak? Ya Allah, di hati tidak usah dijaharkan ya. Ya Allah, tidak ada larangan untuk mencari ridho Allah dalam hati ataupun dijaharkan. Ya Allah, saya niat berwudhu, engkau yang memerintahkan. Rasulullah mencontohkan, saya berwudhu semoga engkau ridho ya Allah. Terimalah wudhu saya ini. Rasakan bedanya hadirin. Berbeda wudhu dengan niat nyari ridho Allah dengan wudhu asal wudhu. Tidak mungkin nyari ridho Allah kecepek-kecepek lebih mendahulukan make up daripada basah. Tidak mungkin kakinya ketek, tidak bisa. Ketek lagi, kecepret-kecepret. Kalau nyari ridho Allah nanti selama berwudhu itu kerasa. Apalagi kan air wudhu itu menggugurkan dosa. Jadi nikmat ketika kumur-kumur. Ya Allah, di hati itu mudah-mudahan. Keluarnya air berkumur, keluarnya dosa-dosa. Aduh, ini wajah mata sering berzina melihat yang tidak halal. Mudah-mudahan jatuhnya air dari wajah, jatuhnya dosa dari wajah. Tangan, banyak dosa, kaki. Beda rasanya wudhu ketika diniatkan nyari ridho Allah. Dari wudhu ke sholat, gak usah sibuk dengan hape. Udah jelas tagihan, bikin kotor hati. Lebih baik zikrullah saja. Ya Allah, tolonglah ya Allah agar saya selalu ingat padamu. Tolonglah ya Allah agar saya selalu bersyukur padamu. Tolong ya Allah agar saya bisa bagus mengabdi beribadah kepadamu. Dari mulai wudhu ke sholat, doa. Coba. Nah yang lain-lain dipikirin juga gak beres. Ibu cemburu ke suami. Dipikirin makin lincah stres. Lebih baik didoain. Ya Allah, engkau tahu suami saya ku berkelima. Kalau gak salah ya Allah, engkau mahat tahu yang aslinya. Tolonglah ya Allah, hanya engkau yang membulat balik hati suami saya. Suami saya ciptaanmu, milikmu dalam genggamanmu setiap saat. Tolong ya Allah, hanya engkau yang bisa menjaganya. Itu lebih baik daripada segala dipikir dan segala diomongkan. Ingat anak ya Allah, anak ini ciptaanmu, milikmu. Jadikan anak yang soleh, lembutkan hatinya. Dari wudhu ke sholat, itu kan dari adhan ke komat. Doa itu saat mustajah. Ketika mau sholat, ya Allah. Engkau lah yang memerintahkan sholat. Rasulmu mencontohkan sholat. Ya Allah, terimalah sholat saya ya Allah. Saya sholat ini benar-benar mengharapkan ridho. Coba Pak begitu ya. Coba rasakan. Beda, beda. Bekel beda. Allahu Akbar. Ada rasa beda. Kenapa? Karena Allah sudah janji. Orang yang bersungguh-sungguh nyari ridho Allah. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Tidak semua orang sholat nyari ridho Allah. Ada yang ria, pengen kelihatan ahli sholat. Ada yang pamer. Apakah kalau ngimamin pasti nyari ridho Allah? Belum. Tentu ada yang ketika ngimamin ingin kelihatan saya sebagai imam. Ada yang ketika ngimamin ingin menunjukkan hapalannya. Ingin menunjukkan bersihnya, tahsinnya. Ada yang ingin menunjukkan keindahan suaranya. Ada yang ingin memamerkan panjang hapalannya. Belum tentu nyari ridho Allah. Termasuk ceramah begini. Ceramah begini belum tentu nyari ridho Allah. Ada yang nyari amplop. Ada yang nyari had berkat. Ada yang nyari kekaguman orang. Ada yang ingin memperlihatkan kesolehannya. Kemakrifatannya. Keluasan ilmunya. Kebersihan hatinya. Bisa jadi ini acara ceramah begini. Lagi acara pamer diri. Walaupun dikemas dalam bahasa yang bagus. Allah tahu isi hati. Allah. Mikir apa? Ayo ah. Kita coba. Ini mau bicara kesini. Harus dipastikan. Ya Allah. Hanya engkau lah yang hamba tuju. Karena saya sebagai penceramah. Gak bisa apa-apa. Gak bisa mengubah hati siapapun yang ada disini. Boroboro. Merubah orang lain. Merubah diri aja. Gak bisa. Tidak bisa memberikan pemahaman. Gimana masukin ke otak saya aja sedikit pahamnya. Betul tidak? Tidak bisa ngebulak balik hati. Ngerubah. Gak bisa. Yang bisa saya lakukan ya tadi tuh. Cuma minta tolong ke Allah. Supaya bisa niatnya benar. Bicaranya benar. Kemudian saya juga bisa mengamalkan. Jangan cuma bisa ngomong. Ya cuma bisa itu. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Kan ada yang nanya. Kenapa hadis itu tidak oleh Allah pakai bahasa Arab semuanya. Karena belum hafal. Ya. Kalau gitu mah ini mah Ustadz. Kurang dong hafalannya. Iya. Kalau gitu bodoh dong. Baru tahu ya. Ya disebut Ustadz bodoh. Bukan penghinaan. Itu kan fakta. Kita sakit hati karena ingin disebut Ustadz pinter. Kalau kita sadar kita bodoh disebut bodoh. Berarti gak ada masalah. Kan ya gak perlu nyebut bodoh ke orang lain. Bisi jadi dosa. Walaupun benar gak perlu disebutin. Ini sedikit aja ya. Suatu saat. Takdir di Amerika diundang ceramah. Tapi di ruangan yang lebih kecil. Ada ibu-ibu di depan tuh perhatikan gini. Siapa yang mau nanya. Macum. Ustadz. Ya. Saya kira Agim tuh orangnya tinggi. Besar. Ternyata kecil. Hitamnya. Ini memang fakta. Hadirnya. Cuma gak perlu ngomong begitu. Seumur-umur tablik. Baru ada tuh yang terus terang. Yang gak perlu begitu. Tapi ya. Ada dalilnya di Al-Quran. Surat apa tuh Ustadz. Wa'idha kotobahumul jahiluna kolu. Salam. Al-Furqan ayat 6. Saya tuh pengen seperti Ustadz Adi Hidayat. Segala apal. Ya gak? Saya ngapalin nomor isinya. Lupa. Diapalin tempatnya. Isinya. Lupa. Lah begitulah ya. Jadi mulai niat. Ibu juga gitu. Kalau mau masak. Ya Allah. Saya niat masak ini. Semoga engkau riduh. Udah. Nanti suami mau makan atau enggak. Itu mah masalah rejeki beliau. Kata suami. Ah masakan. Bosen. Ini aja. Ini aja. Insya Allah nanti diperbaiki. Semuanya udah ada catatannya. Sama Pak. Suami juga ke istri. Jangan minta apa-apa ke istri. Sebelum minta dulu ke Allah. Ulangi. Ulangi. Ke Allah dulu. Istri Bapak. Ciptaan. Ciptaan. Milik. Yang ngebulak-balik hatinya. Sakit hati. Pak. Kalau Bapak minta ke istri. Tapi enggak minta dulu ke Allah. Sama ibu juga. Minta ke Allah apa-apa. Ya Allah. Saya minta rejeki. Semoga sebagian lewat suami saya. Enggak punya uang. Ya Allah. Suami saya mau pelit. Jangan ngomong gitu. Yang baik-baik. Ada suami yang bingung. Istri saya itu. Pandai sekali mencari uang. Saya sampai sulit sekali menyembunyikannya. Udahlah. Kalau sama istri. Enggak usah hitung-hitungan. Jebet-jebet. Ada cuma segitu-gitunya. Karena sedekah yang paling utama itu. Kepada bukan istri. Keluarga. Gini ya. Kalau ilmu masih terbatas. Enggak usah ngotot. Ya biasanya. Hadirin sekalian. Niatkan semuanya. Karena Allah. Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV.